Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat yaitu hukum mendel yang kedua. Nah, hukum mendel kedua ini juga akan membahas tentang persilangan di hibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Nah, jika pada video sebelumnya kita telah belajar tentang hukum mendel satu. Hukum mendel satu disebut juga dengan hukum segregasi, di mana pasangan dari gen-gen berpisah satu sama lainnya selama proses pembentukan gamet. Nah, bagaimana dengan hukum mendel kedua ini? Jadi, hukum mendel kedua, setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, konsep ini lahir dari penelitian yang dilanjutkan oleh mendel dengan cara menyilangkan tanaman yang memiliki dua sifat beda yang disebut dengan di hibrid. Nah, konsep inilah yang kemudian menjadi hukum mendel yang kedua. Hukum mendel kedua disebut juga dengan hukum asortasi. Mendel melanjutkan persilangan dengan menyilangkan tanaman yang memiliki dua sifat beda atau disebut dengan di hibrid. Kalau satu sifat beda, mono-hibrid. Nah, bagaimana jika tiga sifat beda? Berarti tri-hibrid. Kalau banyak, poli-hibrid. Jadi, itu penamaan-penamaan yang harus diketahui juga ketika belajar tentang genetika. Jadi, istilah-istilah atau terminologi yang seperti itu. Nah, sekarang masih ingat bahwa tanaman arcis ini memiliki tujuh sifat atau karakter yang khas yang saling berlawanan. Dimana salah satunya bersifat dominan dan salah satunya bersifat resesif. Misalnya, ada warna yang biji berwarna kuning. Kemudian, ada biji yang berwarna hijau. Ada yang bunganya tumbuh di sepanjang batang dari tanaman arcis. Ada yang hanya pada ujung batang atau terminal. Nah, sekarang pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mendel. Yaitu warna dan bentuk kacang arcis. Pada persilangan di hibrid berlaku hukum dua Mendel. Karena pada saat pembentukan F2 atau filial kedua, generasi kedua. Gen dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan. Kemudian akan bergabung secara bebas. Nah, penggabungan secara bebas ini pada saat pembentukan individu baru. Yaitu F2. Penggabungan secara bebas maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa ada syarat tertentu. Mendel menilangkan, jadi ini percobaan yang selanjutnya dilakukan oleh Mendel. Menilangkan kacang arcis biji bulat, alelnya B besar. Jika disimulkan dengan huruf besar berarti itu bersifat dominan. Dan warna kuning, K besar. Dengan kacang arcis biji kisut, B kecil dan warna hijau, K kecil. Hasilnya, F1 memiliki fenotip kacang arcis biji bulat warna kuning, 100%. Jadi, semuanya keturunan pada F1 itu merupakan fenotipnya adalah kacang arcis biji bulat warna kuning. Nah, untuk memperoleh keturunan F2, F1 disilangkan dengan sesamanya. Sehingga pada percobaan kedua dari Mendel ini, menghasilkan rasio fenotip 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Jadi, ini rasio fenotip dari hukum Mendel yang kedua pada persilangan di hibrid. Pada persilangan monohibrid, yaitu 3 banding 1. Nah, genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Itu juga pada monohibrid. Di sini, gen untuk biji bulat, seperti yang saya sebutkan tadi, B besar, bersifat dominan terhadap gen untuk biji kisut, B kecil. Gen untuk biji warna kuning, K besar, dominan terhadap gen untuk warna hijau. Berarti, biji kisut dan warna hijau ini merupakan gen yang resesif, gen yang tertutupi oleh sifat dominan dari biji bulat dan biji warna kuning ini. Kemudian, parental, jadi induk yang digunakan oleh Mendel pada persilangan di hibrid ini adalah 2 jenis yang bergenotip homozygot dominan, B besar, B besar, K besar, K besar, fenotipnya adalah bulat kuning. Kemudian, yang resesif, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, fenotipnya adalah kisut hijau. Nah, F1, semua fenotip bulat kuning dan bergenotip, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita lihat persilangan berikut ini. Jadi, di sini ada parental, P1, parental pertama, fenotipnya bulat kuning, genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian, dengan kisut hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Berarti, yang besar ini adalah homozygot dominan, yang semua terdiri atas huruf kecil ini adalah homozygot resesif. Nah, karena ini merupakan homozygot, maka hanya menghasilkan satu jenis gamet, yaitu B besar dan K besar. Kemudian, pada kisut hijau, B kecil, K kecil. Nah, untuk menghasilkan F1, berarti terjadi fertilisasi dari gamet kedua gamet ini, menghasilkan atau penyatuan dari kedua gamet ini, menghasilkan keturunan pertama, genotipnya yaitu kombinasi dari keduanya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya adalah bulat kuning, karena B itu dominan, K besar itu dominan terhadap B kecil dan K kecil. Nah, F1 disilangkan dengan sesamanya, sehingga disebut juga dengan parental yang kedua. Ini merupakan heterozygot. Nah, jika tadi induknya dominan, homozygot dominan, dan homozygot resesif, parental kedua ini adalah keduanya heterozygot, karena sama-sama adalah F1. Maka, jika heterozygot menghasilkan empat jenis gamet, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Jadi, terdapat empat jenis gamet pada masing-masing induk di parental kedua ini. Jadi, salah satunya jantan dan salah satunya adalah betina. Gametnya empat jenis, jadi sama. Nah, sekarang, untuk membentuk filial kedua, keturunan kedua, berarti terjadi pertemuan antara gamet jantan, ini gamet jantan, dan gamet betina. Nah, kita lihat yang pertama, gamet betina yang pertama, akan bertemu dengan gamet dari jantan yang pertama, membentuk genotip keturunan yang pertama, B besar, B besar, K besar, K besar. Selanjutnya, gamet yang pertama akan bertemu dengan yang gamet kedua, 3, dan 4. Sama halnya juga, yang kedua akan bertemu selanjutnya dengan keseluruhan gamet jantan ini, dan seluruh gamet betina ini akhirnya akan menghasilkan, pertemuan dengan gamet jantan akan menghasilkan 16 keturunan pada F2. Nah, dari 16 keturunan ini, terdapat empat macam fenotip, yaitu bulat kuning, yang genotipnya terdiri atas B besar, K besar garis ini, ditandakan bisa diisi oleh B besar maupun B kecil, dan K besar maupun K kecil. Tetap fenotipnya adalah bulat kuning. Yang kedua adalah bulat hijau dengan genotip B besar, K kecil, K kecil, K kecil, kisut kinu, kisut kuning, B kecil, B kecil, B kecil, K besar, garis, jadi bisa diisi K besar atau K kecil, kisut hijau itu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, atau ini adalah homozygote recessive. Nah, bulat kuning itu terdapat rasionya 9, kemudian bulat hijau 3, kisut kuning 3, dan kisut hijau 1. Jadi, dari persilangan ini, hanya menghasilkan 1 tanaman yang memiliki biji kisut berwarna hijau, karena genotipnya kesemuanya adalah homozygote recessive. Kemudian, dari total keseluruhan 16 keturunan yang terbentuk pada F2, terdapat 9 macam genotip. Berarti, ada genotip, salah satu genotip, yang berjumlah 2 atau 3, dan juga ada yang 4. Nah, sehingga, total genotipnya, kombinasi genotipnya 9 macam, total keturunannya adalah 16. Nah, inilah hasil dari persilangan pada dihibrid, dengan 1, maksudnya dengan 2 sifat beda, yang menghasilkan rasio fenotip 9, 3, 3, 1, dan kombinasi genotipnya terdiri atas 9 macam. Kalau kita bandingkan dengan monohibrid, genotipnya adalah 3, yaitu 1 banding 2 banding 1 terdiri atas 3 genotip, dan fenotipnya adalah 2, dengan rasio 3 banding 1. Nah, sekarang, pada pelengkap untuk lesson ini, saat persilangan dihibrid tersebut, terjadi 4 macam, ini keterangan lanjutannya, terjadi 4 macam pengelompokan dari 2 pasang gen sebagai berikut. Nah, gen B mengelompok dengan gen K, terdapat dalam gamet B besar, K besar, jadi ini adalah pembentukan gamet dari filial yang pertama, yaitu yang heterozygote, kemudian filial yang pertama atau F1, kemudian disilangkan dengan sesamanya. Nah, menghasilkan masing-masing induk dari F1 ini, menghasilkan 4 jenis gamet. Yang pertama, gen B besar, mengelompok dengan gen K besar, menghasilkan B besar, K besar. Yang kedua, B besar, mengelompok dengan gen K kecil, menghasilkan gamet B besar, K kecil, dan ketiga, gen B kecil. Dengan gen K besar, terdapat dalam gamet B kecil, K besar, dan gen B kecil mengelompok dengan K kecil, terdapat dalam gamet B kecil, K kecil. Jadi, yang dimaksud pada saat pembentukan gamet yang ini. Nah, jadi, terdapat 4 macam gamet dari F1 yang heterozygote. F1 ini berasal dari hasil persilangan homozygote dominan dan homozygote resesif yang menghasilkan F1 yang heterozygote. Heterozygote kemudian akan menghasilkan 4 jenis gamet. Nah, ini adalah lesson kelima tentang hukum mandal 2. Jadi, saya harapkan bahwa setelah mempelajar ini, kita sudah dapat memahami tentang persilangan dengan 2 sifat beda yang kemudian menghasilkan hukum mandal yang kedua. Oke, terima kasih. Kita akan berjumpa pada lesson selanjutnya. Terima kasih telah menonton!